Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat YouTube sekalian kembali lagi di channel teksnoid Oke hari ini tanggal 18 Desember 2022 dan saya saat ini ada di lokasi DK 6465 ya lebih kurang di area perbatasan Karawang Hurwakarta dan saya sampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas terjadinya kesilakan kereta teknis di area pada larang ya tepatnya di Desa Cempaka Mekar pada larang Kabupaten Bandung Barat jam 17.00 lebih kurang terkait kesilakan kereta teknis tersebut saat ini masih dalam tahapan investigasi infonya dan jika anda ada yang terluka semoga cepat disembuhkan dan jika ada yang meninggal dunia semoga amal ibadah diterima di sisi yang maha kuasa Mari kita doakan agar keselakaan seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang dan kita doakan yang terbaik untuk kereta pitchboard Jakarta Bandung Oke kita kembali ke pembahasan ya pada video kali ini saya akan informasikan terkait pemasangan slaptrack atau pos pemasangan slaptrack di area Dk64 sampai Dk66 nah ini adalah ujung dari Dk66 ya terlihat disana sedang ada proses penempelan atau penyetingan dari slaptrack ke coran ya dengan dendai dipasangi bilah besi pada area atasnya dan untuk pemasangan slaptrack hanya terjadi atau untuk tinggal di area ujung dari Dk64 dan Dk66 lebih kurang dan area di antaranya sudah selesai dipasang dan terlihat disini adalah area di antara Dk64 sampai 66 Dk64 sampai Dk66 yang saya maksudkan ini lebih kurang 2,7 km panjangnya dan saat ini sudah hampir tuntas dan hanya ada di area ujung saja nah beginilah lokasi yang sedang saya pantau saat ini saya tadi terbang dari titik A ke titik B ya dari Dk64 ke Dk66 lebih kurang dan mungkin di sini ada kesalahan penandaan lokasi ya dan teman-teman untuk dimaklumi di sini jaraknya lebih kurang 2,7 sampai 2,8 km oke kita melanjutkan teman-teman di lokasinya ya yang terlihat di lokasi ini juga sudah selesai dan tuntas di sini tidak ada kegiatan dari pekerja ataupun aktifitas lainnya terlihat di sana ada tiang setelah sutrad ya dan saya akan terbang lebih tinggi untuk menghindari kabel sutrad tersebut dan bagi yang baru menemukan channel ini semoga selamat datang dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe aja tidak kena dengan konten-konten terbaru dan menarik lainnya Oke kita lanjut pada pemantauannya selamat menikmati selamat menikmati oke terlihat di sana Sungai Citarum membelah ya dan ini adalah perbatasan antara Purwakarta dan Karawang ya jadi sebentar lagi kita akan memasuki area Karawang dan juga untuk lokasi pemasangan slide track terakhir di ujung jalur layang ini ini seperti lokasi Karawang Ibu ini adalah ganteng dari dekat 64 itu adalah ujung dari jalur layangnya ya jalur layang dan di sana akan berlanjut ke subgrade dan jika terus menyusuri subgrade tersebut itu ganti kita akan bertemu dengan lokasi casting ya tua Nah disana terlihat pekerjaan atau kegiatan pemasangan slime tergiat dan terlihat Hanya tinggal sedikit lagi sampai terhubung ke subgradenya Nanti kita akan lihat agar visualnya menjadi lebih jelas lagi Terima kasih sudah menonton Nah ini dia pemantauan dari ketinggian rendah ya terlihat disana ujung dari jalur layang Terlihat sedang ada proses penyetingan atau pemasangan slime track kecoran Nah ini dia kita sudah dekat dan terlihat sudah mulai jelas ya disini ada pemasangan slime track dan lebih Terlihat sedang mungkin sedang disetting ini Dan terlihat kesibukan di lokasi ini dari pekerja yang sedang memasang slime track tersebut Disini terlihat ada tiga gentry ya dua gentry yang kecil dan satu yang besar Dan ini sebentar lagi akan terhubung ke subgradenya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!